Intro Saya 30 tahun di Bejaya Dan 23 April pensiun Ya, seorang Allah saya bisa menyelesaikan pensiun Dan mulia pekerjaan saya Karena saya anggap apa Orang lahir saja menggunakan air Apalagi orang meninggal Mulia sangat bekerja di BDM Kalau dengan ikhlas Ya, lulus SMA Lentangnya mau jadi camat Oh, camat? Awalnya mau jadi cahat? Dulu PDN masih sama Rida Tapi saya nggak lulus Ya, saya Awalnya memang Kepetensi saya Berkerja di bidang air Dulu di PPSAB Proyek Proyek Sarana Air Dosita Lewatan Tumuh Yang menangani kabupaten dan kota Jadi, dari situ Nah, tahun Reformasi tahun 98 Ada edaran Ada edaran Menpen Bagi Cupa Arbato Dipilih Apakah Masih tetap menjadi pegawai negeri Atau menjadi pegawai perusahaan Pilihan saya Apalagi 2000 Saya pilih menjadi pegawai perusahaan Alasannya Alasannya Ya, mungkin pengabdian tadi Jadi mulia kerja di sini Di BDM Karena orang menunggu air Bontak Bontak Anda udah lahir belum? Sudah lahir Tapi pada sekolahnya Gak malah 1994 1994 Saya tinggal di rumah Saya sejak September Karena transisi mungkin ya Saya transisi aja Dan tidak ada berpindah Untuk berikut di sini Karena saya kemarin Sudah dipanggil oleh Autoritas yang Mengelola atasian saya Diberi pembekalan Mudah-mudahan jangan stres Pengalaman yang paling terkesan adalah Waktu saya ditugaskan di Putai Barat Waktu itu bukan Putai Barat ya Masih kecamatan Jadi jangkauan transportasi saya Melalui sungai Tidak ada darat Nah, tahun 1992 Saya nanti di BDM Di Melak Dan saya membawa fasilitas Dengan Dengan Transportasi Sungai Membutuhkan waktu 2 ke 4 jam Berutipa Soalnya pompa kita bawa Itu sempat 2 hari Baru pompa datang lagi Pengembangannya ya Seperti biasa lah Ya Pemerintah kota DPR Komponsert Namanya Pengembangan PDAM ini Jadi Mereka Memberikan penyataan modal itu Sudah suatu kebaiknya mereka Pemerintah DPR Kita kan operator Ya, kami konsen akan Merespon itu Asalkan Prosedurnya ke frontliner Kita ada Bangku pompa Dan Isi Membawa Kode ID-nya Satu nama Alamat Terus nomor sambungan Nomor sambungan pelanggannya Untuk pengecekan sendiri Pak Berapa Yang di lapangan itu Berapa Begitu masuk Langsung kita cek Jadi tidak ada durasi lama Karena itu Air buton poh Kasih istilah itu pada saat Apa Air kita ngalir Air dia Menambil tampung Ya, kita buktikan Kalau masyarakatnya bisa membawa Contoh Sebelnya kan kita bisa Bisa kita Terusurin Kadang-kadang kan kita Tidak continue 24 jam Jadi masih Ada zona Masih zona Jadi kita harapkan Ya, perubahan zona Itu kan selama dia Tidak ada isi air Kan dia akan Memukul Jaringan pipa kita Di dalam itu Yang antara udara Dan Dan apa Air Itu kan Terjadi akumulasinya Dan Karatan apa Yang di dalam pipa Ikut Tapi itu kan Durasi waktunya Sedikit aja Waktu pertama Itu kan Ternih lagi Mungkin Antara buka Tutupnya Lebih cepat Tidak tahu gimana Kalau setiran Kalau kita Menyetil mobil aja Kita oleng Cepat Saya pikir ada keluhan Keluhan itu Tidak mungkin Kita zero Ada Yang namanya pelanggan Banyak Tapi kasuistis Masing-masing itu Ada Error Bocor oleh petugas Ada 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 Bersetuan langsung Dengan Kegiatan proyek yang lain Bipa kita bocor Pasti ada Enggak ada Yang terberat Apa Pak? Yang terberat Adalah Bagaimana Memperbaikin Bipa kita Yang tengah di jalan Yang sudah Di tengah jalan Protokol Nah kita harus Minta izin Ke Apa Tepat Kota Tepat PAU Bila marga Terus Menggunakan Apa Namanya Perhubungan Yang kelantas Kan Pipa kita Ada sebagian Yang di Tengah jalan Sudah Jalur pipa kita Sebab 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 Setiap tahun Pemerintah Kota Kota Menerima Apa Namanya Peningkatan Jalan Perlahkan Jalan Jadi Sebelum Sebelum Gila sana Biasanya Pemerintah Pusat Itu Menunjukkan Sultan Untuk Updick Jaringan Tipa Supaya Trouble Tentang Kerusakan Tipa Itu Di Eliminir Kota Yang Paling Pesat Kota Bontang Pertemangan Pembangunannya Baik Itu Manusianya Bidang Pendidikan Maupun Pas Struktur Lainnya Yang Pertama Adalah PDAM PDAM Peduli Pemerintah Itu Tahun 2002 Sampai Dengan Sekarang Penyataan Modalnya Luar Biasa Dibanding Dengan Daerah Tiga Dua Lainnya Jadi Pada Pemerintahan Pak Sofian Itu Sudah Membangun PDAM Ini Terkait Yang Di Botan Kota Lokkuan Dan Buntu Dan Kanaan Periode Kuali Totak Sudah Membangun Kais Dubun Selatan Pelanggan Jadi Punya Peran Dibanding Dengan Daerah Lain Beli Lapan Ataupun Sengata Sekarang Kita Melayani PDM Sengata Yang Kekeringan Air Jadi Tiga Tiga Tangki Sehari Kita Drop Ke Daerah Apa Yang Dekat Dengan Kita Kelup Pandan Kita Ambilkan Dari WTT Kita Di Bundung Dan Tidak Mengganggu Pelairan Reguler Kita Kepada Pelanggan Kita Di Bundung Karena Sebagian Masyarakat Sumur Dan Kalian Kekering Jadi Pelanggan Kita Membagi Pelanggan Yang Yang Nomor Pelanggan Jadi Saya Pikir Itu Manusiawi Gak boleh Walaupun Larangan Yang ada Tapi itu Manusiawi Saya Pikir Gunakan Air Sehemat Mungkin Seperlunya Untuk Minum NCK Jangan Meniram Bunga Dan Mencuci Mobil Atau Bendaraan Saya Larang Keras Karena Di 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 Krisis Kita Masih Stabil Tapi Jangan Sekali Masyarakat Kita Menggunakan ARP Untuk Menyelam Bunga Mencuci Mobil Dan Bendaraan Orada Duanya